Punya mesin laminasi tapi masih bingung gimana caranya pasang bahan laminasi yang benar Gak memakan banyak waktu karena sering keliru dan berdampak pada hasil laminasi yang kita kerjakan Hai Maxivers, welcome to Maxi Pro Indonesia Cara memasang bahan laminasi mempunyai urutan atau alur yang berbeda-beda Tergantung dari mesin laminasi yang digunakan Contoh mesin laminasi Telson Mesin laminasi Telson sendiri mempunyai beberapa seri dan tipe Mulai dari mesin laminasi pemula hingga mesin laminasi besar untuk kelas produksi Sebelum lanjut ke pembahasannya pastikan kalian menonton videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe Bahas soal memasang bahan laminasi Kita akan bahas dan berikan tutorial untuk memasang bahan laminasi pada mesin laminasi Telson sama ya waksifers dan tentunya menggunakan bahan plastik laminasi besar sebelum ke cara pemasangan bahan laminasi yang harus kalian tahu adalah jumlah roll yang ada di mesinnya untuk seri w2100 dan seri w21001 terdapat dua roll yaitu roll utama atau roll pemanas lalu di belakangnya ada ada roll penarik langsung aja yuk kita ke cara pertama yaitu tutorial memasang bahan laminasi untuk satu sisi langkah-langkahnya pertama pasang bahan plastik laminasi pada korbahan caranya tinggal kita pasang aja bahan plastik ke korbahan lalu kita kunci ya menggunakan kunci L kemudian posisikan bagian ujung yang terbuka ini berada di belakang seperti ini kedua masukkan bahan plastik ke dalam roll sesuai alur longgarkan roll pemanas menggunakan tuas yang ada di sisi mesin arahkan bahan plastik ke dalam roll pemanas gunakan bantuan kertas sebagai pendorong bahan plastik supaya bisa masuk ke dalam roll setelah bahan plastik melewati roll pemanas pres kembali roll pemanas dan jalankan motor mesin dengan kecepatan pelan jika bahan plastik dan kertas sudah jalan hingga melewati roll penarik hentikan motor mesin ketiga pemanasan mesin untuk persiapan penggunaan laminasi kita longgarkan dulu roll pemanas dan roll penarik panaskan mesin di suhu 80-100 derajat celcius atau bisa kalian sesuaikan aja dengan ketebalan bahan plastik dan media yang kalian gunakan keempat proses laminasi satu sisi jika suhu sudah tercapai untuk memulai proses laminasi pres kembali roll pemanas dan roll penarik atur kecepatan dan jalankan mesinnya untuk proses laminasi input media dan jalankan mesin terakhir perhatikan tiap media yang keluar pastikan bahan laminasi sudah menempel dengan sempurna pada media atau kertas langkah berikutnya cara memasang bahan plastik untuk laminasi dua sisi untuk langkah-langkahnya pertama pasang bahan plastik laminasi pada korbahan yang bagian bawah sebelum ke pemasangan bahan plastik untuk laminasi dua sisi kita perlu mendinginkan suhu roll pemanas dengan klik tombol stop atau mematikan mesinnya jika roll pemanas sudah dingin kembali ke suhu ruang baru kita ke proses untuk pemasangan bahan laminasi nah untuk laminasi dua sisi ini kita perlu memasang bahan plastik laminasi di korbahan bagian atas dan korbahan bagian bawah karena tadi kita sudah memasang bahan plastik laminasi yang bagian atas sekarang kita hanya perlu memasang bahan plastik dikor bagian bawah aja caranya sama ya kedua masukkan bahan plastik ke dalam roll sesuai alur longgarkan roll pemanas untuk cara memasukkan bahan plastik pada roll bagian bawah tidak jauh beda ya seperti yang pertama tadi hanya saja kita perlu melewati alurnya dari bawah selanjutnya kita masukkan bahan plastik ini ke dalam roll pemanas dengan bantuan kertas untuk pendorongnya jika sudah melewati roll pemanas kita press roll pemanas dan jalankan motor mesinnya pelan sesuai alur hingga melewati roll penarik tiga pemanasan mesin dan proses penggunaan untuk laminasi dua sisi nah disini kita perlu mengaktifkan fitur double side lalu kita atur suhu pemanas sekitar 80-100 derajat celcius jika suhu sudah tercapai langsung aja kita press kembali roll pemanas dan roll penarik atur kecepatan dan menjalankan motor mesinnya input media dan yang terakhir kita pastikan kembali semua media yang keluar bahan plastik dapat menempel sempurna pada kedua sisi media atau kertas yang kita laminasi nah ada catatan penting nih yang harus kalian ingat maksifers pertama saat memanaskan mesin atau mesin sedang tidak berjalan jangan lupa untuk melonggarkan roll pemanasnya ya karena bertujuan supaya memperpanjang roll bawah yang terbuat dari karen kedua jangan lupa untuk selalu memperhatikan mesin dan merawatnya ya terutama pada bagian roll pemanasnya nih untuk caranya sudah pernah kita bahas ya kalian bisa lihat videonya melalui link yang kita sematkan dan yang ketiga jika ada kendala atau kesulitan pada saat menggunakan mesin laminasi telson jangan sampai kalian salah menangani ya nggak perlu sungkan langsung aja hubungi tim kami gimana maksifers sekarang udah pahamkan gimana cara pasang bahan laminasi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga informasi dan tutorial dari kami dapat bermanfaat untuk maksifers semuanya terus maksimalkan produksi di tempat kalian dengan menggunakan mesin andalan dari telson dan maksipro informasi lebih lanjut mengenai mesinnya kunjungi aja website maxipro.co.id support terus channel maxipro indonesia dengan subscribe like comment and share channel ini see you next video aku anisa maxipro maximizing your profit bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax